Media tanam terbaik untuk merimbunkan alokasia, simak takarannya hingga kini, alokasia masih menjadi idola para pecinta tanaman hias. Selain memiliki motif dan bentuk yang menarik, perawatannya pun relatif mudah. Perawatan yang tepat juga harus diperhatikan melalui ketepatan media tanam. Jika media tanam sudah benar dan sesuai porsi maka alokasia akan tumbuh subur dan rimbun. Alokasia merupakan salah satu tanaman yamek sangat rakus akan unsur hara. Oleh karena itu, pemberian media tanam yang kaya unsur hara sangatlah diperlukan. Campuran media tanam yang terbaik untuk alokasia adalah sekam fermentasi, tanah, dan pupuk kompos atau pupuk kandang. Takaran yang tepat antara media sekam padi fermentasi, tanah, dan pupuk kompos atau pupuk kandang adalah 40% dan 60%. Sekam padi fermentasi sebanyak 40% dan campuran tanah dengan pupuk kompos atau pupuk kandang adalah 60%. Takaran pastinya sesuaikan dengan besar pot yang akan digunakan untuk merimbunkan alokasia. Pergantian media tanam untuk tanaman itu bisa dilakukan dalam 5-6 bulan sekali. Hindari terlebih dahulu penggunaan pupuk kimia, sebab pupuk-pupuk yang telah dicampurkan dalam media tanam tersebut sudah cukup efektif untuk merimbunkan alokasia. Sedangkan penyiraman dapat dilakukan satu kali dalam sehari, yakni di waktu pagi saja. Pastikan bahwa pot alokasia Anda sudah terlubangi agar air tidak menggenang di media tanam. Penempatan yang tepat agar daun alokasia tidak menggulung adalah di tempat yang teduh atau tidak terpapar langsung sinar matahari. Terima kasih telah menonton!